Sampai kini, berdasarkan penilaian dari Balai Besar Pendampingan Motu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan menjadi best practice implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Hal tersebut diungkapkan oleh Zainul, usai monitoring pelaksanaan ANBK di SMP Negeri 4 Kota Pekalongan pada Senin 19 September 2022. Pihaknya mengaku bersyukur saat mendampingi BBPMP yang hadir ke Komisi CDPRD Kota Pekalongan. Kota Pekalongan akan menjadi pilot project atau barometer bagi lembaga pengelolaan program sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Dikatakan Zainul, di daerah lain bahkan hingga luar Provinsi Jawa Tengah, penerapan kurikulum perdeka Kota Pekalongan dilihat sudah on the track. Hingga saat ini, sebanyak 17 satuan pendidikan sudah teradvokasi sebagai sekolah penggerak dan akan ada penambahan 3 sekolah lainnya di tahun 2023 berdasarkan hasil dari penunjukan dan seleksi dari Kemendikbud Ristek RI. Di samping itu, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan memberikan kesempatan bagi sekolah lain mulai dari jenjang paut, SD, dan SMP, serta SMA-SMK yang belum diberi kesempatan maju sebagai sekolah penggerak untuk mencoba melakukan pembiasaan serta mengikuti arahan dari implementasi kurikulum perdeka secara mandiri. Alhamdulillah, Kota Pekalongan ini kemarin kebetulan kami mendampingi dari balai besar penyentu pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang hadir ke Komisi CTPRT Kota Pekalongan. Prinsipnya, menurut penilaian dari BBBMP Provinsi Jawa Tengah, konon Kota Pekalongan ini yang terbaik, best practicesnya semacam itu. Hanya ada kurang satu yang kemarin mungkin masuk juga di media bahwa perlu ada penguatan peraturan wali kota terkait dengan dukungan program sekolah penggerak. Yang ini akan menjadi nilai lebih, bahkan akan menjadi kayak piloting project atau barometer bagi lembaga pengelolaan program sekolah penggerak di seluruh Indonesia. Besok kami akan ada kunjungan dari Banjarnegara, kemudian dari terakhir lain ini karena kita ini ternyata di luar Provinsi Jawa Tengah pun sudah, namanya ini sudah bergibar ini alhamdulillah. Jadi best practices untuk program sekolah penggerak dengan implementasi kurikulum Merdeka di Kota Pekalongan ini sudah on the track, bahkan ini sudah katanya yang terbaik di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Total ada berapa Pak sekolah penggerak Pak? Kalau nanti sementara sudah ada 17, tapi nanti soal tahun 2023 kita akan tambah 3 lagi. Berarti nanti sampai tahun 2023 ada 10 program sekolah penggerak, itu yang tentunya hasil dari penunjukan atau hasil seleksi dari kementerian. Tapi pada umumnya yang tidak mengikuti tarik kementerian, semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD maupun SMB, bahkan mungkin SMR dan SMK, sudah mencoba untuk pembiasaan. Jadi mengikuti arah dari program implementasi kurikulum Merdeka ini secara mandiri. Jadi kami sekarang yang proaktif mempersilahkan bagi sekolah-sekolah yang sudah menjadi best practices, mereka nanti mengimbaskan.